seorang mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan mengapung di perairan laut pemangkat kabupaten sambas oleh tim sar gabungan mencarian kapal tenggelam akibat cuaca buruk pekan lalu mayat tersebut sudah dievakuasi tim sar gabungan dan dibawa ke rumah sakit pemangkat sayangnya saat ditemukan mayat itu sudah dalam kondisi tubuh jenazah tidak lagi utuh dan terombang ambing dibawa arus laut sehingga sulit untuk mengenali identitasnya sebelumnya tim sar gabungan di sambas memang juga masih melakukan pencarian satu korban atas nama Rama Wijaya umur 25 tahun korban kapal motor teman Jaya saat pihak keluarga korban melihat mayat ini usai dievakuasi DRSUD pemangkat keluarga pun kesulitan untuk mengenali wajah dan ciri-ciri korban Pada tanggal 19 Juli tahun 2021 kemarin kita menerima informasi dari PPN pemangkat informasi dari nelayan sekitar 13 mil dari lampu merah menemukan satu orang dinasah terapung-apung di air kemudian kita langsung bergerak bersama tim gabungan untuk melakukan evakuasi setelah kita evakuasi korban kita bawa ke rumah sakit pemangkat untuk dilakukan identifikasi kita kirim ke DVI Folda Kalbar di rumah sakit Bayangkara Pontianak akibat kesulitan dan susah untuk mengenalinya mayat pun dibawa ke rumah sakit Anton Sejarwo Bayangkara di Pontianak untuk mengidentifikasi lebih lanjut identitas korban oleh tim DVI Folda Kalbar sementara tim sargabungan di sambas masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban atas nama Rama Wijaya yang merupakan salah seorang korban kapal tenggelam di perairan muara pemangkat beberapa hari lalu dari Sambas, Zainuddin Pontipi memberitakan